Bikin malu rezim, ngaku paling jago malah tumbang, situs perusahaan senjata Israel diserang para hacker berbahaya. Serangan dunia maya telah menjadi pilihan yang kuat dan berbiaya rendah yang dilancarkan berbagai kelompok terhadap infrastruktur rezim zionis dan akses ke informasi penting serta penyebarannya yang menyebabkan runtuhnya kekuatan cyber Israel yang selama ini dibesar-besarkan. Media berbahasa Ibrani pada hari Sabtu mengumumkan bahwa situs perusahaan rezim zionis di bidang sistem pemantauan dan juga peringatan EFIGILO dan situs perusahaan industri senjata Israel IWI atau IWI menjadi sasaran serangan cyber. Sebelumnya, situs dan fasilitas penting rezim zionis termasuk infrastruktur listrik Israel menjadi sasaran serangan cyber. Kelompok peretas yang menyebut dirinya sebagai anonimu Sudan bertanggung jawab atas pemutusan aliran listrik di Israel dan mengancam akan melanjutkan serangannya. Selama beberapa hari terakhir terjadi aksi serangan cyber terhadap televisi, perusahaan komunikasi, bank, perusahaan jasa, universitas, surat kabar, dan juga perusahaan air Israel yang menunjukkan kelemahan zionis dalam mengatasi serangan cyber. Serangan cyber yang masih dirahasiakan siapa menjadi penyerang dari ataupun penyerang ke fasilitas dan juga perusahaan senjata Israel ini masih tidak bisa terlacak. Namun, dengan serangan tersebut banyak kebocoran data yang terjadi dan juga kerugian yang tidak sedikit bagi rezim zionis. Terima kasih telah menonton! Intifada jilid tiga bikin Israel dalam bahaya ganda. Jurnalis dan analis senior media Israel Gideon Levy mengakui bahwa serbuan ke Jenin mendatangkan hasil yang berlawanan dengan yang diinginkan Israel. Menurutnya, operasi militer itu justru memperkuat Palestina, alih-alih membasminya. Selain itu, imbunya serbuan ke kem tersebut tidak mungkin bisa dilakukan tanpa pembantean masal. Laman Ray Allium menyatakan bahwa pemandangan ini secara praktis menunjukkan pengakuan Israel akan kegagalan, kebingungan, dan kepanikannya. Juga mengungkap dalamnya krisis yang dihadapi kabinet ekstremis bentukan Benjamin Netanyahu. Sebab kabinet ini tidak menemukan cara untuk membalas dendam kepada orang-orang Palestina. Juga tidak bisa memenuhi tuntutan mayoritas masyarakat Israel yang menghendaki kembalinya rasa aman. Sesuatu yang sebelum ini dijanjikan oleh partai dalam kabinet ini saat kampanye dahulu, tulis Ray Allium. Levi dalam tulisannya menyatakan bahwa tentara Israel sudah berbulan-bulan membunuhi warga Palestina. Menegaskan tindakan ini pasti harus dibayar mahal. Apa yang kalian orang Israel pikirkan? Apakah pembunuhan 146 orang Palestina di tahun lalu akan dibiarkan begitu saja? Apakah dengan membunuh sekitar 30 orang Palestina sejak bulan Januari akan disikapi dengan tenang begitu saja? Apakah kalian berpikir bahwa warga di kamp pengungsi di Sufat yang siang malam dihina dan direndahkan serta martabat mereka diinja-inja akan menyambut serdadu dan polisi Israel dengan pelukan hangat tulis Levi ditujukan kepada orang-orang Israel? Kita akan terus dihantui oleh Intifada 3. Sebab itu, segala bentuk operasi balasan dari Israel pasti akan kian memanaskan situasi di saat bersamaan. Keputusan pemerintah Israel untuk menjatuhkan sanksi dan hukuman kolektif terhadap orang-orang Palestina demi memuaskan dahaga kelompok sayap kanan radikal juga akan memperluas konflik dan membuka pintu untuk terjadinya sebuah ledakan besar, pungkas Levi. Sementara itu rangkaian peristiwa di atas membuat tensi ketegangan terus meningkat di kawasan itu. Ditambah lagi, perundingan damai antara Israel-Palestina yang tidak menemui titik temu akibat pelanggaran di kubu Netanyahu. Dikawatirkan, ini adalah adegan pembuka bagi Intifada Jilid 3. Intifada yang berarti perlawanan telah didengungkan oleh Hamas sejak bulan lalu. Diberitakan Jerusalem Post, Husam Badran, juru bicara Hamas di jalur Gaza mengatakan konfrontasi langsung antara warga Palestina dengan Israel semakin dekat. Pemicunya tidak lain adalah pembangunan pemukiman Yahudi yang membabi buta oleh Israel. Diberangkusnya perekonomian dan kebebasan warga Palestina, pejabat Hamas yang lain, Musir Al-Masri, mengatakan warga Palestina kini tengah bersiap untuk Intifada baru. Dia memperingatkan Israel untuk tidak melakukan tindakan bodoh terhadap warga tepi barat. Dia juga menuduh otoritas Palestina pimpinan Abbas Lembek tidak mampu berbuat apa-apa untuk melindungi warganya. Tindakan Israel Saat ini telah meningkatkan temperatur di kalangan masyarakat Palestina. Pemerintah Palestina sedikit demi sedikit membangun alasan meletusnya Intifada yang baru, kata anggota Dewin Legislatif Palestina Khais Abu Layla. Palestina pada 8 Desember 1987 menewaskan 4 orang penumpang. Rumor lantas berkembang tank itu sengaja melindas mobil warga. Aksi perlawanan besar pecah, masa yang marah melempari tentara Israel dengan batu dan molotov. Warga Palestina selama 4 tahun Intifada diperkirakan 1.500 warga Palestina gugur, termasuk banyak anak-anak. Sedangkan di kubu Israel, 300 warga sipil tewas. Sebanyak 822 warga Palestina dibunuh oleh kawan sendiri setelah dituduh mata-mata Zionis. Intifada berakhir pada kesepakatan gencata senjata dalam Konferensi Madrid tahun 1991 dan Perjanjian Oslo tahun 1993. Intifada kedua terjadi pada 2000 hingga 2005 lalu. Peristiwa dipicu pernyataan Ariel Saron yang saat ini menjabat partai oposisi likut pada 28 September 2000. Saron yang sedang kampanye mengunjungi Temple Mount atau Haram Al-Sharif tempat Masjidil Akso berada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!